Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos Edisi kilas pemberitaan di portal berita online di Kairos.co pada Kamis 6 April 2023 Bersama Stella Pardede, inlah berita selengkapnya Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar melantik Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan Dan Pematang Siantar di Gereja HKBP Sudirman Medan Utara Eporus HKBP juga berpesan agar kedua rektor yang baru dilantik bertugas dengan baik Dalam memwujudkan Indonesia Emas 2045 Perwujudan cita-cita itu hendaknya menjadi tugas yang penting Untuk dilakukan oleh Universitas Kebanggaan HKBP yang telah berdiri selama 69 tahun Sejak tahun 1954 Pelantikan Rektor di dua universitas milik HKBP ini dihadiri seluruh pimpinan HKBP Ketua BPP HKBP Devi Panjaitan Burusi Matupang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Ketua Yayasan Budi Situmorang dan Jajaran Pengurus Yayasan Dan beberapa tamu undangan dari unsur pemerintah, toko masyarakat, warga jemaat, pelayan penuh waktu dan undangan lainnya Kita berlali ke berita selanjutnya Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan Mengadakan kunjungan pastoral di HKBP Resort Mampang, Perapatan Kunjungan pastoral sekjen HKBP bertajuk Sosialisasi Orientasi Tahun Pelayanan 2023 Yang disebut Tahun Profesionalisme Dalam Penata Layanan Kehadiran sekjen HKBP disambut 70 orang perwakilan Paralado Dan anggota jemaat HKBP Mampang, Perapatan sebagai jemaat induk Dan HKBP MT Hariwono sebagai jemaat cabang atau pagaran Pendeta Victor Tinambunan secara khusus menyoroti profesionalisme dalam pelayanan gereja Menurutnya, istilah profesional dalam pelayanan gereja bukan sebatas tentang ahli melakukan apa Diukur dengan biaya berapa Tetapi profesional yang dimaksud adalah tentang kualitas dan integritas Sekjen HKBP berharap semua warga HKBP masuk ke kategori bintang Yang dapat dicapai dengan membangun jaringan pelayanan yang profesional Ia mengatakan Tuhan sudah menitipkan 6 juta warga HKBP di seluruh bumi Dengan bermacam-macam latar belakang profesi kehidupan yang cukup lengkap Kita beralih ke berita selanjutnya Sekolah Tinggi Bibelufro STB HKBP melaksanakan Sidang Terbuka Wisuda Program Studi Misiologi Tahun Ajaran 2022-2023 Sidang Terbuka Wisuda Program Studi Misiologi Tahun Ajaran 2022-2023 Sekolah Tinggi Bibelufro HKBP dibuka secara resmi oleh Pendeta Dr. Benny Sinaga Selaku Ketua STB HKBP Rangkaian acara Wisuda diawali ibadah dilaini dan dipimpin oleh Sekjen KKPS Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Dengan liturgis Pendeta Maruhum Simangun Song dan Bibelufro Rasmi Manurung Dan dua syafaat Bibelufro Siti Naenggolan Saat ini setelah STB HKBP menerima mahasiswa Program Studi Serata 1 Misiologi sejak tahun 2014 Bersama mahasiswa yang baru di Wisuda Maka lulusan STB HKBP Program Studi ini telah mencapai 213 orang STB HKBP merupakan sekolah tinggi HKBP yang dipersiapkan calon pelayan khusus perempuan Yang nantinya akan menerima tahbisan Bibelufro STB telah mendapatkan penilaian akreditas pada Prodi Misiologi pada bulan Februari 2023 Dan telah mendapatkan akreditasi institusi dari BANPT Hadir dalam Wisuda Dewan Kurator Sandra Sidabutar Pendeta Juleson Pasar Ibu, Bibelufro Siti Naenggolan, Perwakilan Pemerintah, Pelayan Penuh Waktu, Orang Tua, dan beberapa tamu undangan lainnya Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!